Hai semua ketemu lagi di channelku Dapurnya Nyaong Di video kali ini aku mau buat soft cookies Nah mau tau cara buatnya nonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel youtube Dapurnya Nyaong Serta tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah, lalu ayak 350 gram terigu 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda Kemudian 2 sendok tepung magena 220 gram butter, suhu ruang 2 sendok teh 1 sendok teh 1 sendok teh 1 sendok teh Terima kasih telah menonton. Lalu lembutkan dengan spatula hingga seperti ini. Tambahkan 150 gram brown sugar dan diaduk rata. Lalu dimixer hingga kembang. Sesekali kita scrub pinggirannya dengan spatula. Setelah adonan mengembang dan putih pucat, kita masukkan telur. Telur ini dimasukkan satu persatu dan dimixer dengan speed rendah. Ini gunanya agar adonan tidak terlalu mentahir. Masukkan lagi telur yang kedua dan mixer lagi seperti tadi. Ini cukup dimixer asal rata saja. Jangan sampai overmix karena adonan akan menjadi turun dan mencair. Sehingga nantinya akan mempengaruhi tekstur dari cookies yang kita buat. Tambahkan 1 sendok teh vanila ekstrak. Setengah sendok teh garam. Masukkan tepung perlahan-lahan. Kalau saya, saya bagi tiga. Ini agar saat pengadukan itu tidak terlalu lama dan adonan juga dapat diaduk rata sempurna. Karena jika adonan cookies diaduk terlalu lama dan keluar minyaknya, maka adonan cookies itu akan menjadi keras dan tidak lagi renyah. Terima kasih telah menonton! Lalu masukkan cocoa ball atau boleh juga cocoa chip. Tergantung dengan selera masing-masing. Ini cukup diaduk rata saja. Adonan kita pindahkan ke wadah lain. Lalu kita tutup dengan plastik wrap dan disimpan di kulkas selama semalaman. Ini gunanya agar cookies menjadi lebih renyah saat di oven. Coklat ini dibiarkan keras dulu agar saat diisi ke dalam cookies coklatnya itu tidak meleleh kemana-mana. Timbang adonan lebih kurang 35 gram. Lalu bulat-bulatkan. Isi masing-masing adonan cookies dengan coklat filling. Lalu ini harus ditutup rapat agar coklatnya itu tidak meleleh keluar saat di oven. Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.